Desa Plumbon Gambang, kejamatan Gudo Jombang merupakan sindra manik-manik yang sudah dikenal internasional. Sebanyak 122 perajin dan 1000 lebih tenaga kerja menggantungkan hidup dari manik-manik. Namun saat ini sejumlah perajin tidak ada kegiatan seperti yang ditunjukkan Kepala Desa Plumbon Gambang ini. Peralatan produksi manik-manik saat ini menganggur karena anjloknya permintaan pasar. Lebih dari 100 tenaga kerja kehilangan pekerjaan. Salah satu penyebabnya menurut perajin situasi politik negara yang belum pasti. Sehingga jumlah wisatawan manca negara maupun dalam negeri yang berbelanja manik-manik turun. Masarnya sangat besar sekali. Karena yang saya katakan tadi bawahnya 70 persen sampai 80 persen itu manca negara kita pasarnya. Nanti produksi terhenti total ya? Terhenti total ada ya, total ada ya kembang-kempis itu. Jadi kami harapkan pemerintah bergerak cepat. Kami yakin bahwa pengerajin maupun pemerintah Pemda tingkat 2 tidak mampu untuk mengebrak ini. Saya kami yakin. Karena ini skalanya internasional. Asumsi serupa juga disampaikan perajin manik-manik Nur Wakit. Perajin mengaku selama ini penjualan manik-manik 70 persen bergantung pada turis yang datang untuk berbelanja langsung ke Jombang ataupun ke sejumlah daerah wisata sebagai pemasaran utama manik-manik Jombang. Namun sejak kampanye pemilu dimulai, jumlah turis yang datang terus menurun. Akibatnya tingkat penjualan manik-manik ke beberapa daerah wisata yang dipasok dari Jombang seperti Bali, Kalimantan, dan Sulawesi juga turun. Bulat tahun ini agak menurun. Dikarenakan apa mungkin kita enggak tahu. Dari sebelumnya itu agak bagus. Tetapi menjelang adanya pilek, adanya pilpres itu agak menurun. Mungkin terhadap pembeli, mungkin kurangnya tamu-tamu wisata atau bagaimana. Jadi kayaknya sekarang agak pasar andalan yang utama adalah Bali, Kalimantan, Jakarta. Dan di tahun ini, pertengahan tahun ini kayaknya menurun sekali. Seperti Kalimantan permintaannya sangat menurun gratis, Jakarta pun menurun, Bali pun menurun. Ya mungkin kalau kondisi ini berlangsung, kita akan mencoba pasar baru. Kalau terus-menerus begini ya mungkin banyak yang gulung tiga haram. Perajin tidak tahu pasti alasan para turis asing enggan datang ke pusat-pusat wisata di Indonesia dan alasan wisatawan domestik enggan berbelanja manik-manik. Diharapkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menangani sengketa pilpres dan pilek, situasi ekonomi kembali stabil, sehingga wisatawan dari berbagai belahan dunia datang dan berbelanja manik-manik, seperti sebelum masa kampanye lalu. Dari Jombang, Kemeliputan, GRTV Dari Jombang, Kemeliputan, GRTV Dari Jombang, Kemeliputan!